ini guys kalian bisa lihat sendiri oricate nya udah dibolong ini oke guys kali ini kita akan mereview makanan kucing dry food murah oricate guys ya ini ada oricate disini nah kita akan mereview nanti saya akan cicipin juga untuk kalian gimana rasanya kalau di lidah manusia gitu ya walaupun ini bukan buat manusia dan gimana sih reaksi kucing saya soal oricate ini apa mereka doyan begitu ya kita akan cobain nanti langsung ke kucing saya guys ya halo guys assalamualaikum balik lagi di dunia channel kita ditemani semuanya dan guys jangan lupa like komen dan subscribe guys sebenarnya oricate ini sendiri bukan makanan baru bagi kucing-kucing saya karena dulu di tahun sekitar 2018 2019 begitu ya kucing-kucing saya ini sempat lama makan oricate guys ya dan terakhir kucing saya makan oricate itu di tahun 2022 kalau gak salah ya saya bikin review bukan review sih waktu itu saya bikinnya video perbandingan gitu ya kucing lebih suka oricate ataupun beauty kalau gak salah ya di video yang ini guys ya tapi disini saya tidak mereview si oricate secara khusus gak detail soal oricate doang gitu guys ya itu kucing saya lagi pirahi guys beberapa tahun terakhir ini kucing saya banyak itu selalu banyak belasan ekor dan saya selalu memberikan mereka ini makanan-makanan yang terjangkau aja gitu ya jadi semampunya dan kebetulan saya mampunya ya ngasih-ngasih makanan-makanan yang dry food kelas premium biasa gitu ya tapi walaupun kucing saya ini makannya makanan yang murah-murah aja saya selalu mengimbangi nutrisi kucing saya dengan vitamin guys ya atau multivitamin nah udah hampir 2 tahun terakhir ini saya selalu mengimbangi makanan kucing saya ini dengan nutrisi tambahannya yaitu Max Paul Super Serum ini guys ya karena Max Paul Super Serum ini berisikan protein yang tinggi multivitamin dan juga mineral-mineral penting yang dibutuhkan kucing sudah komplit dalam kandungan Max Paul Super Serum ini guys ya cara pemberiannya gampangnya seperti biasa ya bisa dipencetkan langsung ke mulut kucingnya atau bisa juga dicampurkan dengan makanan guys kita langsung kasih ke si neneng guys ya biar neneng tetap sehat dan cantik guys walaupun makanannya makanan murah-murah langsung aja kita pencet guys ya Bismillah nah gitu guys ya cukup 1 kali pencet aja guys ya karena Max Paul Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nutbull hanya dengan 1 kali pencet aja guys dan untuk kucing usia 0-6 bulan bisa pakai varian Max Paul Super Serum yang junior ini guys ya cara pakai dan kasetnya sama aja guys dan seperti kandungannya yang komplit Max Paul Super Serum ini juga kasetnya komplit banget guys ya bisa untuk menambah energi menambah nafsu makan mengatasi stres bisa mengatasi kerontokan untuk kesehatan bulu dan kulit kucing untuk meningkatkan imun tubuh kucing agar kucing gak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit menambah volume asing bagi kucing yang menyusui dan juga bagus untuk kucing-kucing masa recovery habis dioperasi di steril melahirkan dan lain sebagainya gitu ya untuk masa pemulihan bagus banget guys ya intinya Max Paul Super Serum ini kalau bagi saya sih bisa melengkapi nutrisi-nutrisi kucing saya yang mungkin kurang didapatkan dari makanan lah seperti itu guys ya dan masih banyak lagi kasih at Max Paul Super Serum lainnya guys Max Paul Super Serum all-in-one solution dengan Max Paul gak repot lagi pilih-pilih vitamin Max Paul hanya untuk smart pet lovers untuk pembelian kalian langsung check out aja di keranjang guys ya sekarang youtube ada keranjangnya yang terhubung ke Shopee atau kalian bisa klik aja link yang saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya oke sekarang kita langsung aja mereview si Oriket ini guys ya neneknya pamit guys dadah guys oke guys sekarang kita langsung aja beralih ke Oriket ini kenapa ini Oriketnya saya gak keluarin dari toples karena ini udah dibolongin sama si Bebe guys ini guys kalian bisa lihat sendiri Oriketnya udah dibolongin padahal saya tuh sengaja gitu ya beli ini untuk saya review begitu ya karena ada yang minta saya review ini ya gitu lah guys kamu mau kecil banyak ya gitu ya lihat aja nih untuk aromanya sendiri menurut saya si Oriket ini lumayan wangi ya wangi lumayan menyengap gitu ya aromanya tuh kayak aroma apa ya sedikit mirip aroma bowl atau sedikit mirip aroma cat choice ya kalau bentuk aromanya bagi yang belum tau gitu ya mungkin kalian kenal dengan produk-produk itu tadi nah kira-kira hampir mirip seperti itu aromanya begitu ya dan untuk kipelnya sendiri bentuknya kayak bowl guys ya ikan begitu ya jadi bowl yang ikan gitu ya nah ini ikan bentuknya untuk ukurannya sedang hampir sama lah dengan bowl gitu ya mungkin agak sedikit lebih kecil dari bowl gitu ya tapi untuk warnanya dia lebih terang dari bowl sih menurut saya ya kalau gak salah ingat gitu ya untuk lembabannya sendiri tuh guys ya lumayan kering guys ya Oriket ini lumayan kering tidak terlalu lembab karena berminyak atau gimana gitu ya ya standarnya dry food dengan harga-harga segini lah guys ya menurut saya maya gitu kering-kering kerontang banget tanpa lemak tanpa minyak juga gak gitu ya dan di tangan juga masih berasa gitu ya masih kayak ada lah rasa-rasa lemak yang nempel di sini gitu ya agak berminyak gitu guys ya dan untuk harganya sendiri kemarin saya beli ini yang 800 gram ini kemasan 800 gram ini harganya di 22 ribu kalau gak salah ya sekitar 20 ribuan lah gitu ya beda pet shop beda kota beda harga guys ya silahkan kalian cek aja di kota kalian atau di pet shop terdekat kalian aja ya nah sekarang saya akan coba cicip dimana sih rasanya gitu ya kebetulan ini nopok jadi aman lah gitu ya ya walaupun ini bukan untuk makanan manusia tapi setidaknya kita ada sedikit pengetahuan lah ya wawasan lah soal rasa makanan kucing oriqir ini seperti apa oke saya akan cicipin untuk kalian guys ya bismillah satu lagi guys ya oke untuk rasanya sendiri menurut saya pribadi di lidah saya mungkin juga lidah beda-beda guys ya tapi di lidah saya pribadi gitu ya menurut saya lumayan cita rasanya lumayan kuat gitu guys ya lumayan berasa gitu ya ya lumayan gurih garamnya berasa asingnya istilahnya gitu asingnya tuh berasa begitu ya karena beberapa produk makanan kucing yang saya cicip tuh kadang hambar itu teksturnya sendiri dibilang renyah banget juga gak tapi dibilang keras juga gak gitu guys ya ya kayak tekstur bowl atau tekstur beauty gitu guys ya kalau dibandingkan dengan maksi mungkin maksi lebih padat sedikit teksturnya gitu ya karena maksi juga bentuknya kan bulet gitu ya aromanya tuh mateng guys ya karena ada nih makanan kucing dry food yang saya cicip aromanya tuh kayak amis banget amis ikan mentah gitu ya kalau ini aromanya mateng guys ya menurut saya di lidah manusia relatif bisa dikatakan enak karena saya pernah nyoba beberapa brand makanan kucing dry food gitu ya yang bener-bener rasanya gak bisa saya terima rasanya kayak makan dedak gitu ada juga yang pahit ada juga yang memang kayak amisnya tuh bikin net gitu kalau ini amisnya gak bikin net guys ya amisnya berasa mateng gitu karena ini udah sobek-sobek jadi kita masukin aja ke sini ya oke ingredientsnya sendiri disini ada gandum kacang polong kacang kedelai jagung, lemak bebek perisar, salmon ayam tepung tulang sapi tepung beet natrium klorida kalium klorida kalsium hidrogen fosfat dan juga ada taurin gitu guys ya jadi untuk kandungan karbonya ini disini tuh ada gandum kacang polong kacang kedelai jagung guys ya tapi juga ada protein nabatinya juga kan di kacang-kacangan seperti kacang polong dan kacang kedelai itu untuk yang hewaninya ada lemak bebek ya ayam, tepung tulang sapi begitu ya jadi dia pakai tepung tulang sapi oke lah gitu ya untuk harga segitu gitu ya kita berharap seperti apa sih gitu ya nah untuk komposisi nutrisinya disini proteinnya mereka klaim ada di 27% lemaknya ada di 9% kadar seratnya ada di 5% kelembaban atau moisture-nya ada di 10% gitu ya menurut saya untuk protein 27% untuk kucing dewasa itu cukup lah ya guys ya tapi untuk kucing kitten mungkin harus beli yang varian kittennya mungkin ya karena ini yang dewasa saya beli guys ya tapi kalau bisa lebih tinggi lagi mungkin akan lebih bagus lagi ke bunuhnya biasanya seperti itu guys ya dan juga kalau terlalu tinggi juga nggak bagus kalau kucing dewasa terutama jantan dewasa itu ya itu bisa berpotensi memicu terjadinya flood gitu guys ya karena protein itu kalau kebanyakan itu dia katanya sih dia jadi mengendak jadi kayak batu kembih gitu guys ya tapi kan untuk masalah flood ini sendiri kan nggak hanya soal makanan aja tapi juga pola hidup dan juga pola minum guys ya kucing banyak minum gitu ya makannya juga secukupnya aja relatif lebih aman lah gitu ya dibandingkan kucing yang makan terus-terusan gitu ya kurang minum gitu ya udah pasti kucingnya lebih besar peluang untuk terkena floodnya gitu ya apapun makanannya terutama makan dry food ya karena yang namanya dry food itu kan kering banget ya nggak ada kandungan minuman jadi pastikan kucing makan secukupnya sekenyangnya aja dan pastikan cukup minum atau banyak minum guys ya dan untuk kelebihan atau kaset yang mereka klaim sendiri disini gitu ya saya baca gitu ya ini kurang lebih artinya yang pertama bisa untuk melindungi pencernaan lah gitu dari bakteri jahat terus yang kedua bisa untuk membantu pertumbuhan otot bisa lebih baik lagi terus yang ketiga bisa menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh gitu guys ya jadi intinya begitu klaim dari mereka gitu ya oke sekarang saya akan kasih review berdasarkan pengalaman saya pribadi di kucing-kucing saya yang dimana dulu saya cukup lama pakai oricate ini gitu ya karena jujur aja kucing-kucing saya pada saat itu doyang banget sama oricate ini guys ya nah untuk efeknya ke kucing-kucing saya efek jangka pendeknya waktu itu pupuknya itu bagus guys ya pupuk kucing itu gak terlalu bau gitu ya pupuknya juga padat gak ada yang mencret gitu ya jadi intinya kalau untuk pupuknya itu aman lah gitu pada saat itu kucing saya aman-aman aja stabil guys ya gak ada yang gemuk langsung gendut banget juga enggak gitu ya yang turun drastis juga enggak jadi stabil berat badannya stabil gitu-gitu aja sehat lah intinya begitu gitu guys ya nah sedangkan untuk kekurangannya tapi di selama dulu ini masalahnya berdasarkan pengalaman saya di kucing-kucing saya guys ya mungkin pengalaman kalian akan beda-beda atau kucing kalian akan beda-beda karena yang namanya kucing biasanya beda-kucing beda reaksi beda efek bisa aja guys ya walaupun produknya sama gitu guys ya nah kalau di kucing-kucing saya jujur aja waktu itu kenapa saya berhenti karena lumayan rontok guys ya di kucing-kucing saya guys ya dan karena memang pada saat itu saya bener-bener setiap hari ngasih mereka makan oricate gitu ya selama beberapa bulan itu gitu ya nah kenapa saya bilang waktu itu rontoknya mungkin gara-gara oricate gitu ya ini masih mungkin lah diduga gara-gara oricate gitu ya setelah itu saya ganti ke produk beauty atau maxi kalau masalah pada saat itu begitu ya dan alhamdulillah setelah beberapa bulan recovery lagi bulunya bagus lagi dan rontoknya berkurang bener-bener berkurang gitu guys ya karena masalah bulu rontok atau nggak ini efek jangka panjang guys ya efek jangka panjang ini nggak bisa kita lihat dalam seminggu, dua minggu atau sehari, dua hari atau sekali, dua kali pemberian gitu ya nah kalau kita udah lebih dari sebulan atau beberapa bulan barulah kita bisa menyimpulkan efek jangka panjangnya seperti apa gitu guys ya ya saya nganggepnya sih plus minusnya nggak ada yang sempurna kan apalagi untuk produk-produk atau makanan kucing seharga yang murah seperti itu di bawah 30 ribu sekilo itu murah gitu ya berharap sesempurna apa gitu ya nggak mungkin kita bandingin dengan sekelas RC dan lain sebagainya ya kita harus bandingin dengan kelasnya yang sama di kelasnya begitu guys ya oke sekarang kita coba kasih ke kucing saya guys ya oke ini kucing saya sih neneng langsung makan guys ya ini neneng ini walaupun neneng nggak terlalu akrab ya dengan ori cat ini gitu ya karena di angkatan neneng ini makanannya udah nggak ori cat guys ya lebih akrab dengan cat choice ya guys tapi dia langsung nuyan ya nggak terlalu ribet gitu ya nggak perlu dimujukin langsung makan aja enak neng soalnya nggak apa lagi sih itu guys ya tapi nenengnya memang kucing cewek ya dia makannya memang nggak tergesa-gesa beda sama bebing mah kalau bebing nggak usah ditanya guys ya udahlah gitu bebing mah udah terbukti ya itu udah disomekin sama bebing udah dirampok gitu ya berarti bebing mah doyan gitu ya oke gitu guys ya review jujur dari saya sebagai konsumen gitu ya semoga kalian cukup bijak untuk memahami informasi dari saya ini gitu ya ini hanya perspektif saya pribadi berdasarkan pengalaman saya di kucing-kucing saya ini dikemasannya ada foto Irfan Hakim guys ya lagi nyengir disini mungkin dia adalah bintang iklannya ataupun BA-nya disini gitu ya video ini disponsori oleh MaxPow Super Serum dengan MaxPow nggak repot lagi pilih vitamin dapatkan MaxPow Super Serum di marketplace kesayangan Anda kesayangan Anda selamat menikmati